kali ini Ami pengen buat ide kreatif lagi ya Nah jadi dari bekas pulpen ini bisa jadi ide kreatif apa sih buat temen-temen nah disini Ami bakal merubah nih pulpen bekas mungkin yang udah temen-temen temen-temen anggap ini sampah kali ya tapi disini Ami bakal berubahnya nih temen-temen sebelum lanjut ke videonya buat temen-temen yang belum klik tombol subscribe klik tombol subscribe sekarang juga karena subscribe itu nah jadi disini Ami memerlukan beberapa bahannya yaitu pulpen bekas rokok nih temen-temen terus ada lem juga lem glukol untuk kertas terus ya macem-macem gunting larut kawat dan temen-temen ya Nah disini Ami sudah memasuki tutorialnya ya jadi disini Ami bakal gunting dulu kertas HBS yang sudah Ami siapkan nih ya Ami bakal membuat tutorial ide kreatif ya dari pulpen bekas jadi buat temen-temen yang penasaran ya tonton aja dulu ya oke nah disini Ami bakal lem dulu nih bagian kertasnya seperlunya saja tapi ya mungkin keseluruhan bisa tapi disini Ami seperlukan aja temen-temen oke nah disini Ami merahpikan dulu nih bagian yang dulu ya Oke jika sudah merasa cukup atau sudah cukup ya Nah disini temen-temen tinggal tempelkan aja ke pulpen bekasnya jadi temen-temen harus memadatkan nih terus menggulung kertasnya atau merahpikannya jadi disini Ami kering dulu jika sudah kering temen-temen tinggal potong aja bagian yang harus dipotong atau tidak diperlukan oke nah seperti ini temen-temen tinggal memadatkannya kembali biar hasilnya makin kencang wow nah jika sudah temen-temen potong lagi aja bagian yang atas dan ujung pulpennya itu temen-temen karena berlebihan kertasnya ya jika temen-temen guntingnya sesuai nya apa ukurannya pas jangkau seputin nah disini Ami sudah sediain puting rokok yang tadi Ami potong nah jadi selanjutnya temen-temen tinggal lem aja ya yang di ujung belakang bukan ujung depan untuk menulis pulpennya temen-temen nah jika sudah temen-temen tinggal masukkan aja puting rokoknya yang dibusat yang busat itu Ami Ami sudah potong nah jadi temen-temen tinggal masukin aja tuh di bagian di bagian ujung belakang pulpennya kita sudah temen-temen tinggal lempahan yang selanjutnya itu kawatnya temen-temen disini Ami bekas bunga api jadi temen-temen bisa memotongnya menggunakan tangan karena tipis kawatnya temen-temen nah jika sudah potong temen-temen tinggal masukkan saja ke ringnya itu ke ring ring jadi ringnya bisa temen-temen dapetin dari gantungan kunci apapun ya Nah disini Ami sudah memasukinya jika sudah temen-temen tinggal masukkan aja ring dan kawatnya itu di bagian belakang ujung pulpen bukan ujung depan yang untuk menulis nah seperti ini biar lebih kuat dan tidak mudah lepas jadi temen-temen tinggal tambahkan aja lem super nah disini Ami memakai lem super high key itu sangat super 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 kuat nah disini Ami bakal meneteskan beberapa tetesnya ya secukupnya aja sih nggak usah berlebihan jika sudah kita tunggu kering aja nah langkah selanjutnya ya ini potongan Rako yang tadi Ami potong jadi Ami bakal mengambil beberapa tembakau ini temen-temen nah jadi temen-temen tinggal teteskan lemnya lagi aja ke bagian ujung pulpen lalu temen-temen taburkan bakaunya jadi biar makin kelihatan relitu rokok tapi Ami saranin jangan untuk buat nge-prank temen-temen atau kakak karena Ami sendiri pernah ngerasain itu wah nah jadi disini tuh Ami tuh bikin gantungan kunci nih temen-temen ya unik sih belum ada jadi Ami coba kreatif aja lah kreatif jadi temen-temen Ami saranin jangan buat prank ya karena Ami pernah tuh jadi ceritanya Ami nge-prank taunya dapat dimarahin dapat marahan sama kakak sama temen-temen jadi buat temen-temen yang pengen mencoba membuat kerajinan ini silahkan mencoba semoga berhasil Salam Ami respect temen-temen